Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Kusido Puzzle Masih melanjutkan Sudoku pemula dengan tema Outside Cruise Petunjuk-petunjuk di luar grid Sudoku Dan puzzle hari ini adalah Next to Nine Dengan judul What Next yang dibuat oleh Philip Newman Dan varian ini cukup menarik sih Jadi untuk petunjuk di luar grid ini adalah Angka-angka yang nantinya akan bersebelahan dengan angka 9 Di baris atau kolom tersebut Dan juga visual juga sangat menarik banget ya Ada angka 1-9 yang diberikan pada diagonal ini Cuman biasanya kalau saya lihat di puzzle-puzzle gas ya Kebanyakan itu angka 1-9 itu di diagonal lainnya gak sih? Diberikannya ya, kalau ini di diagonal dari panan atas ke kiri bawah disini Mungkin lebih menarik kali ya dari segi visualnya Karena dari petunjuknya juga melihat ke bawah Atau melihat ke kanan dari segi petunjuknya Jadi sangat luar biasa sekali Dan sepertinya bakal sangat seru banget untuk bermain puzzle hari ini Oke mari kita langsung saja lihat peraturannya Dan seperti biasa, kalau kalian ingin bermain puzzle juga Link puzzle hari ini ada di deskripsi video di bawah Oke, peraturannya adalah Aturan klasik Sudoku berlaku Dimana kita harus menempatkan angka 1-9 pada setiap peta kosong Sehingga nantinya di setiap baris, di setiap kolom, dan di setiap kotak 3x3 Dia harus memuat seluruh angka tepat 1 kali atau tidak ada angka yang berulang Kemudian untuk peraturan next to 9, petunjuk di luar grid adalah Semua angka dalam urutan apapun yang bersebelahan secara ortogonal dengan angka 9 pada baris 1 kolom tersebut Jadi intinya adalah misalkan 5 dan 8 disini Dimanapun angka 9nya berada Angka 5 dan angka 8 adalah angka yang bersebelahan dengan angka 9 di baris tersebut Dan itu juga berlaku di kolomnya ya Misalkan ada petunjuk yang kolom ini Misalkan ada 9 disini Maka angka 6 dan angka 7 adalah angka yang bersebelahan dengan angka 9 tersebut Dan disini juga kenapa saya tulisnya semua angka Karena misalkan di baris ini Hanya ada satu angka yang bersebelahan dengan angka 9 Yaitu angka 5 Gak boleh ada angka lainnya yang bersebelahan dengan angka 9 Kecuali angka 5 saja di baris tersebut Oke itu adalah petunjuk untuk puzzle hari ini Mari kita langsung saja riset timernya Dan bermain puzzlenya Oke Dan ya mungkin ini cukup menarik ya Untuk kita menggunakan coloring aja mungkin ya Supaya kita tandakan aja seluruh petak yang bukan berisi angka 7 Karena mungkin akan membantu kita dalam scanningnya disini Seluruh petak ini bukan berisi angka 9 Karena sudah diberikan angkanya 9 juga melihat ke barisnya Tidak boleh ada 9 yang berulang pada barisnya Kolomnya Atau boxnya Jadi seluruh petak ini bisa kita hijaukan Dan sekarang kita coba lihat untuk petunjuknya 9 disini akan bersebelahan dengan angka 5 Maka ini harus 5 9 di kolom ini akan bersebelahan dengan angka 3 Maka kita harus tempatkan angka 3 disini Oke berarti ini sudah selesai untuk petunjuknya Dan menariknya sudah selesai Yang menariknya itu adalah Kalau kita punya petunjuk di baris ini ya Seperti di baris ini Atau di kolom ini nanti Angka 9 itu hanya bisa di pojokan sih Di pojokan paling kiri Atau pojokan paling kanan Kalau kita lihat dari segi kolomnya Pojokan paling atas Atau pojokan paling bawah Supaya dia hanya bisa bersebelahan dengan satu angka saja Dia tidak boleh di tengah-tengah sini Misalkan Karena dia hanya Karena dia akan ada dua angka yang bersebelahan dengan angka tersebut Padahal di baris ini hanya ada satu angka saja yang bersebelahan dengan angka 9 Jadi 9 karena tidak bisa disini lagi Maka dia hanya bisa disini Dan dia bersebelahan dengan angka 5 Dan kita bisa menggunakan eliminasi Seluruh petak ini Tidak bisa berisi angka 9 Pada barisnya Kolomnya Atau boxnya Dan itu juga berlaku ya Di kolom ini Angka 9 antara disini atau disini Dan sekarang hanya bisa disini Dan itu sudah pasti bersebelahan dengan angka 2 Jadi sudah selesai Nice Kita bisa hijaukan Petak-petak yang tidak bisa berisi angka 9 lagi Oke Dan Berarti sekarang di kolom ini Angka 9 itu berada Bersebelahan dengan angka 2 dan 3 ya Angka 9 harus disini sih Supaya dia bisa bersebelahan dengan angka 3 ya Salah satunya kan harus bersebelahan dengan angka 3 Dan salah satunya lagi harus bersebelahan dengan angka 2 Dan dia tidak bisa disini Karena sebenarnya sudah melihat ke petak ini Ini sudah 9, 3, 2 Dan ini tidak bisa berisi angka 9 lagi Ini tidak bisa berisi angka 9 lagi Sama juga di baris ini ya 9 harus bersebelahan dengan angka 3 Maka antara disini atau disini Tapi tidak mungkin disini lagi Makanya bisa disini Dan bersebelahan dengan angka 6 juga Oke Ini sudah pasti oke Ini sudah pasti oke petunjuknya Dan kita hijaukan untuk petak-petak yang tidak bisa berisi angka 9 lagi Tidak bisa lagi sekarang Dan masih sama Di baris ini harus berisi angka 5 Maka antara disini atau disini Hanya bisa disini sekarang Dan dia juga harus bersebelahan dengan angka 8 Oke Ini cukup lancar ya untuk pengerjaannya Banyak sekali informasi-informasi yang sangat membantu banget Ini tidak bisa berisi angka 9 di boxnya Dan tersisa 9 Atau tempat lagi di box ini Dan 9 antara disini atau disini ya Cuman 9 di kolom ini Dia harus bersebelahan dengan 7 dan 8 Makanya bisa ditempatkan disini Supaya bisa bersebelahan dengan 7 dan 8 Dan 9 terakhir di box ini Hanya bisa disini sekarang Oke Jadi kita tinggal fokus saja Untuk menyelesaikan petunjuknya Baris ini butuh 1 dan 4 Yang bersebelahan Baris ini butuh 5 dan 8 Yang bersebelahan Yang sudah ada 8 disini 5 dan 8 selesai Oke Ini sudah pasti selesai Ini sudah selesai 9 disini bersebelahan dengan 4 dan 1 Maka ini harus 1 Ini sudah oke petunjuknya 9 disini bersebelahan dengan 6 dan 3 Maka ini harus 3 sekarang Dan 9 disini bersebelahan dengan 2 atau 5 Cuman mungkin kita masih belum tau ya Urutannya gimana Nanti akan diselesaikan dengan sudoku Ini sudah pasti selesai di barisnya juga Oke Kita lihat dari segi kolomnya 9 disini bersebelahan dengan 6 dan 7 Ada 6 disini untuk membantu 6 dan 7 selesai Ini sudah bersebelahan dengan 7 dan 8 Dan 9 disini bersebelahan dengan 6 dan 7 Oke 9 disini bersebelahan dengan 1 dan 2 Tapi 2 sudah ada di box ini ya Ini adalah 2 dan 5 pair Yang mengambil posisi angka 2 dan 5 Yang ada di box ini Maka ini menjadi 1 Ini menjadi 2 Dan sudah selesai sekarang 9 disini bersebelahan dengan 4 dan 3 Sudah oke Dan yang terakhir Disini harus 2 dan 3 Cuman ada 2 dan 5 pair juga Yang mengambil posisi angka 2 Dan angka 5 yang ada di baris ini Maka ini menjadi 3 sekarang Dan ini menjadi 2 Oke berarti sekarang seluruh petunjuk sudah selesai Kita tinggal selesaikan 2 dan 5 disini Sudoku nantinya Nice Coba kita lihat saja Dan kita lakukan scanning untuk sudoku Masalah sangat terbiasa sekali ya Sangat membantu sekali petunjuk-petunjuk ini Oke Kita lihat box ini dulu Kita masih butuh 1 dan 4 Yang ada di 1 dan 4 disini Gak mungkin di barisnya Makanya bisa di 2 dan 4 Dan tersisa 2 dan 3 disini 3 menelit ke atas Nelit ke atas Nelit ke atas Nelit ke atas Oke 2, 5, 7, 8, 9 Box ini mungkin kita masih butuh 1, 3, dan 2, 3, 4, 5, 8 yang belum Ada 3 disini untuk membantu 3 gak mungkin disini Makanya bisa 1 dan 4 Dan 8 menelit ke samping Nelit ke atas Nelit ke 1 dan 8 Box ini mungkin Kita sudah punya 1, 2, 3, 4 Maka tersisa 5, 6, 7, 8 6 dan 7 menelit ke samping Ini bukan 6 dan 7 lagi Makanya bisa disini Di boxnya Dan 5 menelit ke atas Menyelesaikan 5 dan 8 Oke Baris ini kita masih butuh 2 Coba kita penelit ke barisnya juga Baris ini kita masih butuh 1 dan 4 Yang bisa kita selesaikan dengan 1 disini O2 juga menelit ke bawah Menyelesaikan 5 dan 2 sekarang Oke 6, 7, 8, dan 5 5, 7, 8 5 bisa kita tempatkan 7 bisa kita tempatkan Dan 8 bisa kita tempatkan Dukungnya juga lumayan lancar ya Untuk puzzle ini Dan kita butuh angka 8 Di kolom ini 3, 8, 2 3 Coba kita penelit kembali aja Kolom ini kita masih butuh 6 dan 7 Mungkin disini belum Cuman 3 dan 4 disini Bisa kita selesaikan dengan 3 disini Oke 2 2, 3 1, 4 1, 4 Mungkin kolom ini kali ya Kolom ini lumayan menarik Karena tersisa 3 angka saja 1, 2, 4 Dan petak ini melihat 1 dan 4 Sehingga menjadi 2 Petak ini juga melihat 1 Maka ini menjadi 4 Dan ini menjadi 1 Oke Di box ini kita masih butuh 2, 4, 6 Oh 2 bisa kita tempatkan ya Dengan adanya 2 disini Makanya bisa disini Dan tersisa 4 dan 6 Mungkin masih belum ya Cuman disini Coba lihat baris ini mungkin 4, 6, 8 Yap Ada 8 untuk membantu Dimana angka 8 di baris ini Hanya bisa 1 tempat Sekarang Dan Dimana lagi ya Kolom ini kita butuh 1, 4, 6 Dan ini adalah nekat single Kartu tidak bisa 1 dan 4 Makanya bisa 6 Membantu menyelesaikan 4, 6 Dan 4, 1 disini Box ini masih butuh 1 7 Dan juga 5 Oke Baris ini kita masih butuh 8 Baris ini juga selesai Sudah ada 4 disini Dan Box ini 6, 7, dan 1 1 bisa kita tempatkan oleh sedukung Gak mungkin disini lagi Dan tersisa 6 dan 7 Mungkin kita harus lihat Dari segi box ini dulu ya Untuk menyelesaikan 6 dan 7 nya Baris ini kita masih butuh 3 dan 6 Bisa kita selesaikan Dan membantu menyelesaikan 7 dan 6 kita Oke 7, 6 7, 6 Dan yang terakhir adalah 7 4 Dan 5 Dan Puzzle selesai Oke itu adalah video selesai Untuk what next Memang dengan memberikan Seluruh petunjuknya disini Setiap barisnya Dan setiap kolomnya diberikan Dan juga penempatan yang sangat Luar biasa sekali Oleh Philip Newman Untuk angka-angkanya Itu sangat membantu kita Dalam menyelesaikan puzzle nya Menjadi sangat lancar sekali Tapi tetap masih sangat seru banget Tadi untuk melihat Bagaimana kita bisa menempatkan Angka 9 nya Dan angka apa yang bisa bersebelahan Dengan angka 9 tersebut Puzzle sangat seru sekali Untuk dimainkan Oke terima kasih sudah menonton video hari ini Kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa like Dan subscribe Dan sampai jumpa Di video berikutnya